Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Subhanaka la ilma lana illa ma'alam dana inaka antal alimul hakim wa la kawala wa la quwala illa billahi l'anil adim Rabbisrohli sodri wa yasirli amri wa khlu'lugdata minisani yafkaukoli amin ya Rabbil Alamin mengaji kitab Bulughul Maram dengan hadis nomor 13 di kitab syarahnya yaitu syarah Bulughul Maram yaitu kitab Ibanatul Ahkam Juz 1 Sohifah 32 dengan hadis nomor 9 dengan hadis sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim hadis nomor sekawan mulas Ananas bin Malik Saking Anas bin Malik Radhalahu Anhu kalau nanti ke Sopo Anas bin Malik Jawa Rawuh Sopo Arabiyun Sopo Tiang Arab Fabela Mankonjur Nguyah Sopo Arabiyun Wang Arabi Wang Badui Jawa Rawuh Sopo Arabiyun Sopo Wang Badui atau Wang Arab Fabela Mankonjur Nguyah Sopo Arabiyun Fito Ifatin dalam Fito Ifatil Masjidi dalam Pucuk Masjid Fito Ifatil Masjidi dalam Pucuk Masjid Fajajarahun Nasuh Fajajarahun Mankon Bentak Fajajarahun Mankon Bentak atau Misoh-Misoh Jawa Rawuh Sopo Arabiyun Sopo Ananasu Sopo Menungso Fanaha Mankonjegah Huming Ananasu Sopo Rasulullah Sopo Rasulullah S.A.W Falamma Qodha Mankosemang Sane Was Rampung Sopo Arabiyun Baulahu Ing Sopo Arabiyun Amarah Manko Perintah Sopo An Nabi Sopo An Nabi Muhammad S.A.W Bila Nubin Kelawan Satimba Minmain Sangkoto Minmain Sangkoto Toyo Ikubanyu Minmain Sangkoto Toyo Banyu Fauri Fauri Manko Disoake Fauri Fauri Manko Disoake Apa Alayhi Ngata Sima Banyu Fauri Manko Disoake Apa Alayhi Ngata Sima Ota Banyu Hatis Masjid Masjid Pucuk Masjid Bagian Ujung Masjid Kemudian Manusia Manusia Pada Membentaknya Manusia Pada Membentaknya Yaitu Membentak Orang Arobi 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 Kemudian Setelah Mereka Semua Membentak Kepada Orang Arobi Kemudian Dilarang Rasulullah Sallallahu Kemudian Setelah Selesai Orang Arobi Selesai Dari Kencing Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Perintah Kepada Kepada Orang Arobi Untuk Mengambil Satu Timba Air Kemudian Air Itu Kemudian Disoake Kepada Tempat Dimana Ia Kencing Di Masjid Tersebut Nah Ini Berarti Anas Bin Malik Ini Ini Adalah Ini Adalah Sabdanya Anas Bin Malik Cerita Disitu Ada Orang Arab Datang Kemudian Ia Mengotori Masjid Dengan Mengencing Masjid Kemudian Dicegak Oleh Para Sahabat Kemudian Dibentai Oleh Para Sahabat Kemudian Dilarang Dengan Membantak Membantak Tersebut Sikap Membentak Yang Dilakukan Oleh Sahabat Dilarang Oleh Rasulullah Tidak Usah Kamu Larang Tidak Usah Kamu Bentak Bentak Langsung Orang Arobi Tersebut Diperintah Oleh Rasulullah Sallallahu Alay Sallam Mengambil Satu Air Timba Kemudian Air Kencing Kemudian Air Air Kencing Untuk Membuang Kepada Tempat Kencing Di Masjid Tersebut Air Yang Berasal Dari Satu Timba Kemudian Ia Gebiurkan Untuk Membuang Dari Kencing Di Masjid Tersebut Bismillahirrahmanirrahim Dan Miki Tanpa Maman Hadis Fikul Hadis Arifku Biljahili Wataklimu Mayalazamu Malam Yataqib Almukholafata Istighfafan Istighfafan Kita Harus Punya Sikap Yaitu Halus Sikap Halus Kepada Orang Yang Bodoh Dan Mengajarkan Sesuatu Yang Ia Tidak Tahu Selagi Ia Tidak Melaksanakan Apa Itu Tidak Melaksanakan Tidak Melaksanakan Dosa Atau Tidak Menyalahi Untuk Meringankan Kepada Orang Yang Bodoh Jadi Kita Ini Jadi Orang Ini Harus Bijaksana Bijaksananya Itu Kepada Orang Yang Biasa Kepada Orang Yang Bodoh Orang Yang Tidak Tahu Ini Harus Punya Sikap Yang Beda Yang Harus Bijaksana Disini 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 Adalah Sikap Haluh Haluh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Orang Arobi Yang Mengencingi Di Masjid Kemudian Raf'u Kemudian Disini Kemudian Ikhtiramul Masajidi Watanziwa Anil Akhazari Kita Semua Ini Harus Mempunyai Sikap Yaitu Memuliakan Masjid Dan Membersihkan Masjid Dari Kotoran Kotoran Wakana Hada Amron Mukororon Ladaihim Walihada Sari'u Bil'ingkari Ini Adalah Memuliakan Masjid Adalah Suatu Apa Itu Perintah Yang Ditetapkan Di Hadapan Mereka Orang Banyak Para Sahabat Dan Karena Itu Apa Itu Mereka Semua Cepat Cepat Engkar Tidak Senang Atau Engkar Kepada Seorang Arobi Yang Mengencingi Di Masjid Maka Disini Para Sahabat Ini Sudah Mempunyai Apa Itu Satu Keputusan Bersama Untuk Selalu Memuliakan Masjid Dan Membersihkan Masjid Dari Kotoran Kotoran Kita Semua Dituntut Untuk Segera Menghilangkan Suatu Yang Merusak Masjid Ketika Ada Suatu Ketika Ada Apa Itu Hilangnya Sesuatu Yang Merus Sesuatu Yang Merusak Masjid Karena Hal Tersebut Segera Untuk Menghilangkan Sesuatu Yang Merusak Masjid Itu Perintah Rasulullah Sallallahu Sallam Yaitu Segera Ketika Ada Najis Maka Harus Dibuang Najis Ketika Pipis Atau Ketika Kencing Maka Harus Dibuang Air Kencing Sehingga Baunya Menjadi Hilang Al-Ardu Al-Mutan Najis Satu Tadurubi Sob Bil Ma'i Aliyah Indal Jumhuri Wa Indal Hanafi Yati Tadurul Ardu Al-Mutan Najis Satu Bil Javavi Tetika Bumi Ya Bumi Itu Menjadi Najis Dan Bumi Yang Terkena Najis Maka Ia Menjadi Najis Maka Bumi Itu Akan Menjadi Suci Dengan Menyiramkan Air Ketempat Tempat Yang Najis Tersebut Ini Adalah Pendapat Jumhurul Ulama Kebanyakan Para Ulama Jika Ada Najis Maka Segera Berilah Tuang Tuangilah Air Supaya Najis Tersebut Menjadi Hilang Kemudian Menurut Imam Hanafi Yaitu Pengikut Imam Hanafi Bumi Akan Menjadi Suci Bumi Yang Najis Yang Terkena Najis Akan Menjadi Suci Dengan Mengerik Atau Menghilangkan Apa itu Menghilangkan Ainiyahnya Atau Menghilangkan Najisnya Najisnya Atau Dihilangkan Dengan Dikerik-kerik Pada Najis tersebut Sehingga Baunya Menjadi Hilang Ini Ini Menurut Imam Pengikut Imam Abu Hanifah Kemudian Rawil Hadis Perawil Hadis Anas bin Anas bin Malik Bin Nadir Al-Ansuri Al-Najari Khadimun Nabi S.A.W As-Rosinina Wasayda Badiron Anas bin Malik Adalah Dia Adalah Anas bin Malik Bin Anadir Al-Ansuri Al-Najari Termasuk Dia adalah Pembantu Rasulullah S.A.W Dia membantu Rasulullah Selama Sepuluh Tahun Dan Dia Termasuk Orang Yang mati Syed Dalam Perang Badar Rawah 1286 Hadis Dia telah Meriawayatkan Anas bin Malik Jumlahnya 1286 Hadis Pembantu Rasulullah Khadimnya Rasulullah Pembantu Rasulullah Tapi Termasuk Dia adalah Termasuk Perawih Khadim Ia Meriawayatkan Khadim Jumlahnya 1286 Hadis Mata Bilbas Surota Sanatatis Ina Wajawakot Jawazah Al-Miatta Dia adalah Anas bin Malik Adalah Meninggal Dunia Di kota Basro Pada Tahun 90 Pada Tahun 90 Pelewati 100 Berarti Pada Tahun 190 Wawa Akhiruman Mata Minas Sohabati Bilbas Surati Dia Termasuk Anas bin Malik Termasuk Orang Yang Orang Yang Terakhir Meninggal Dari Unsur Sohabat Sohabat Yang Terakhir Meninggal Di Kota Basro Dari Sahabat Yang Terakhir Meninggal Di Kota Basro Aha Adalah Anas Bin Malik Pembantu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Anas Bin Malik Anas Bin Malik Adalah Orang Pembantu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Membantu Melayani Rasulullah Selama 10 Tahun Dia Meriwayatkan Jumlah Hadis Yaitu 1286 Hadis Demikian Ngaji kita Pada kesempatan Ini Yaitu Ngaji Kitab Bulukul Marom Bersama Syarahnya Kitab Ibanatul Akham Tentang Hewan Kucing Yang Pertama Tentang Hewan Kucing Yang Kedua Tentang Menjaga Kebersihan Masjid Menjaga Kebersihan Fasilitas Umum Yaitu Fasilitas Ibadah Kita Semua Harus Bisa Menjaga Kebersihan Fasilitas Ibadah Fasilitas Ibadah Apakah Itu Masjid Apakah Itu Madrasah Atau Sekolah Atau Masjid Taklim Atau Pesantren Atau Apapun Namanya Fasilitas Umum Harus Kita Hormati Harus Kita Jaga Kebersihannya Dengan Sebaik Baiknya Sehingga Tidak Mengkotori Fasilitas Umum Bisa Dinikmati Oleh Orang Banyak Seperti Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersikap Halus Bersikap Lembut Kepada Seorang Arobi Yang Mengkotori Masjid Kemudian Ia Secara Bijaksana Langsung Orang Arobi Itu Dipanggil Kemudian Ia Diminta Untuk Menuangkan Air Sebanyak Satu Air Timba Untuk Membersihkan Masjid Yang Telah Ia Kotori Sehingga Kita Ini Perlu Bijaksana Dalam Kehidupan Sehari-hari Perlu Bijaksana Perlu Menjadi Orang Yang Bijak Amin Allah Amin Arif Dan Bijaksana Dalam Mengatasi Masalah Kehidupan Sehari-hari Kepada Siapapun Kita harus Bijaksana Amin Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Wallahul Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh